Jika dalam keadaan safar, bolehkah sholat asar dan duhur di jamak sekaligus di kosor? Boleh bu, justru itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Dan merata Abu Daud, Rasulullah SAW apabila ingin bersafar Apabila beliau pergi safar sebelum duhur Maka beliau undurkan waktu duhur di waktu asar Lalu beliau jamak kosor di waktu asar Dan apabila beliau mau berangkatnya setelah duhur Maka beliau tarik asar di waktu duhur Kalau masih belum pergi, masih di kota, masih di tempat kita Kita jamak saja tanpa di kosor Jadi kebiasaan Rasulullah SAW itu menjamak dua sholat ketika sedang berjalanan Dan ketika safar, kalau memang keadaannya dibutuhkan, boleh dijamak Karena jamak, ingat bu, jamak itu tidak khusus untuk musafir Kalau ibu tidak safar di rumah, tapi ibu ada kerepotan Boleh tidak menjamak dua sholat? Boleh Contoh misalnya, dalam keadaan hujan Dalam keadaan hujan, disyariatkan untuk menjamak dua sholat Hujan yang dimaksud disini, hujan yang sangat lebat Yang menyulitkan Tapi kalau tidak menyulitkan, tidak disyariatkan untuk menjamak dua sholat Makanya kata ibu abbas dalam ratna sa'i apa? Jama'ah Rasulullah SAW Bain al-Zuhri wal-Asri Rasulullah SAW menjamak antara zuhur dan asar di kota Madinah Min guairi khaufin walamakar Dalam keadaan tidak ada rasa takut, tidak pula ada hujan Ketika ditanya kepada ibu abbas Hai ibu abbas, kenapa rasulullah lakukan itu? Kata ibu abbas Liala yuharij umatahu Supaya tidak merepotkan umatnya Maka ibu hajar mengatakan Dijadikan dalil dari perkataan ibu abbas Bahwasannya jama'ah itu disyariankan di saat ada haraj Yaitu kerepotan Baik mukim maupun musafir Sedangkan kosor itu hanya khusus musafir saja Tidak untuk mukim